Satu ajaran yang amat penting dari gereja katolik yaitu konstitusi dohmatis dei verdun. Suatu dokumen yang termasuk mutiara dari konstitusi fatikan kedua. Dalam sidang paripurna di Bogota, Federasi Alkitab Katolik mengeluarkan suatu pernyataan yang berbunyi demikian. Kami menghumbau para uskup dan konferensi para uskup untuk benar-benar mengusahakan agar konstitusi dogmatis dei verdun disampaikan kepada umat, baik pada tingkat kereskupan maupun tingkat regio melalui pembentukan lembaga atau pusat-pusat pastoral Alkitab Buat. Jadi di Indonesia, ini sidang paripurna Federasi Alkitab Katolik. Kalau di Indonesia, Anda kenal lembaga Bibliqa Katolik. Nah, persekupuan dari lembaga-lembaga inilah yang namanya Federasi Alkitab Katolik. Di situ dinyatakan keperhatinannya karena konsili fatikan kedua tidak begitu dikenal oleh umat. antara lain, konstitusi yang terkenal ini dei verdun, artinya sabda awal, kurang dikenal. Itulah sebabnya Paul Suarez Paulus pernah mengatakan bahwa gereja harus memeriksa batin. Karena apa? Karena dirasa ajaran gereja yang sangat indah ini belum begitu dikenal umat. Sekarang sudah 50 tahun konsili fatikan kedua, mari kita mengejar ketinggalan. Hari ini kita fokus pada dokumen yang saya bawa di sini. Kita sekarang lihat nomor satu, gereja mendengarkan dan mewakbakan sabda. Gereja Katolik sering dituduk oleh orang-orang luar yang bukan Katolik sebagai gereja yang tidak mengenal kitab suci. Gereja yang dianggap memanipulasi kitab suci. Sehingga yang penting itu ajaran para paus. Kitab sucinya kalah. Tidak benar tubuhan tersebut. Karena gereja dengan jelas mengatakan dalam awal dari dokumen ini sambil mendengarkan sabda Allah dengan khidmat dan mewartakannya penuh kepercayaan konsili suci mematuhi amanat santu Yohanes. Jadi jelas sekali gereja bukan di atas kitab suci. Gereja tidak boleh memanipulasi kitab suci. Seakan-akan ayat-ayat kitab suci bisa diambil seenaknya lalu ditempel saja untuk menghiasi ajaran-ajaran gereja. Tidak. Gereja dengan sadar mengatakan harus mendengarkan sabda Tuhan. harus menjadi hamba firman. Sesudah itu baru mewartakannya kepada umat. Sikap inilah yang harus kita miliki juga sebagai umat. Kita mendengarkan baru bisa mewartakan. Seperti dikatakan oleh santu Yohanes dalam suratnya Kami mewartakan kepadamu hidup kekal yang ada pada Bapak dan telah nampak kepada kami. Jadi para rasul mewartakan Yesus yang bisa mereka lihat yang pernah mereka dengar yang pernah mereka rabah Yesus yang mereka alami selama tiga tahun inilah firman Allah yang hidup selama tiga tahun di tengah mereka. Sesudah itu barulah mereka para rasul mewartakan itu Yesus. Yaitu dengan mengatakan yang kami lihat yang kami dengar itulah yang kami wartakan kepadamu. Penting sekali pada awal saya sebutkan tujuan dari pewartaan sabda. Dikatakan dalam surat Yohanes tujuannya adalah supaya dengan mendengarkan pewartaan keselamatan seluruh dunia mengimaninya dengan beriman berharap dan dengan berharap mencintainya. Jadi tujuan dari pewartaan firman adalah keselamatan. Secara lebih indah nanti dikatakan tujuan pewartaan itu adalah persekutuan dengan Allah. Supaya manusia menikmati kebahagiaan Allah. Jadi para saudara yang terkasih kalau Anda punya pendapat atau paham yang mengatakan apa itu kitab suci? Kitab suci itu berisi peraturan peraturan atau hukum-hukum Tuhan. Jawabannya salah atau benar ini? Benar dan salah. Benar karena memang dalam kitab suci ada banyak perintah Tuhan. Tetapi salah karena bukan itu saja. Kitab suci pertama-tama akan kita lihat sebentar lagi komunikasi diri Allah. Supaya kita bersatu dengan Allah melalui mengalami kebahagiaan Allah. jangan melihat kitab suci pertama-tama sebagai perintah. Kalau perintah kan enak. Siapa yang suka diperintah? Tapi kalau kitab suci kita lihat sebagai komunikasi diri Allah. Lalu lebih menarik sebentar akan kita lihat apa yang saya maksudkan dengan komunikasi diri Allah. Pasang? kalau kita tanya apa sih alkitab itu? Jawabannya alkitab adalah wahyu Tuhan yang tertulis dalam bahasa manusia. Tapi apa itu wahyu? Kata lain dari wahyu itu adalah sabda tapi sabda di sini kita pakai dalam arti yang luas. Bukan sabda dalam arti perkataan begitu tetapi dalam arti komunikasi diri Allah. Kalau sabda dalam arti sempit yaitu kitab suci alkitab. Kita pakai dulu kata wahyu atau kata sabda Allah dalam arti yang luas. Segala bentuk komunikasi diri Allah. Kata firman atau kata sabda harus dipahami dengan latar belakang pengertian orang timur tengah kuno. Apa itu perkataan? Jangan dikira perkataan seperti saya sekarang omongin ya kan keluar suara apalagi dibantu dengan mic yang bagus ini. Ini bukan suara keluar dari kerongkongan saya. Anda dengar dengan telinga. suara yang keluar dari temborakan saya itu keluar dari pribadi saya. Keluar dari otak saya. Jadi perkataan itu jangan disempuhkan pada suara yang didengar dengan telinga saja. Perkataan itu adalah kekuatan keluar dari yang omong lalu hingga di telinga di pikiran dan di hati orang yang mendengar. Bagi orang timur tengah perkataan itu seperti tanah berbubut keluar dari mulut akan sampai ke hati saudara dan punya pengaruh besar rata diri saudara. Itu hormat kekuatan. Sebagai contoh yang suka dengan tanaman dikasih musik tanamannya lebih indah. Tanaman yang dipilih dengan kasih mungkin dibelek diberi ucapan katanya lebih subur daripada tanaman yang kurang mendapat perhatian. Kalau tanaman atau benda mati saja terpengaruh oleh ucapan manusia ada lagi sesama. Itulah namanya sabda itulah namanya perkataan keluar dari pribadi saya sampai kepada Anda dan ada pengaruhnya. Karena itu dalam perjanjian lama orang paling takut mendapat kutukan. Sebab kalau mendengar kutukan dia yakin ada pengaruh jelek dalam dirinya. Sebaliknya selaku berkat itu beda. Kalau saya mengucapkan berkat salam bagimu atau assalamualaikum. Wah itu berkat itu. Pengaruhnya baik saudara-saudari. Kalau ucapan yang keluar dari manusia saja punya pengaruh yang kasyat apalagi sabda yang keluar dari mulut Allah begitu keluar membawa pengaruh. Karena itu dalam kitabnya saya digambarkan dengan indah sekali sabda Tuhan kalau turun tidak akan kembali tanpa menghasilkan sesuatu. terima kasih.